Intro Rayaan Hari Waisak 2566 berlangsung dengan meriah. Berbagai tradisi dilakukan umat Buddha dan para biksu, diantaranya arak-arakan dengan jalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ribuan biksu membawa bunga sedap malam dan melantunkan bacaan parita-parita suci. Umat juga tidak lupa membawa berbagai macam persembahan seperti hasil bumi serta api dan air suci. Mobil hias juga turut memeriahkan perayaan Waisak tahun 2022. Arak-arakan ini merupakan bentuk meditasi berjalan atau pradaksina yang dilakukan dengan pikiran yang fokus seperti ajaran sang Buddha. Cerita kelahiran, pencapaian, dan mangkatnya sang Buddha juga disampaikan. Rayaan Waisak berlanjut sampai malam hari. Ribuan lampion dilepaskan di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Namun sebelum diterbangkan, para umat juga wisatawan meditasi selama beberapa menit lalu menempelkan doa dan harapan ke lampion yang akan diterbangkan. Umat dan warga mengaku senang karena sudah dua tahun tidak merayakan Waisak secara meriah. Dalam perayaan hari Waisak 2566 BE tahun 2022 kali ini mengambil tema kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati. Dalam rekaman video amatir, warga melampiaskan kemarahan di kampung Sedong Hilir, desa Tanjung Sari, kecamatan Sukalu, Yujan, Jawa Barat. Seluruh pakaian milik NN dibakar. Kemarahan warga berawal dari kekesalan warga kepada NN yang diduga adalah pelaku poliandri. NN 28 tahun telah memiliki seorang suami, diduga telah menikah lagi dengan seorang pria lain. Pernikahan NN dan suami barunya UA 32 tahun dilakukan di wilayah kecamatan Karangan Tengah. Warga kesal karena NN melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami sahnya TS 49 tahun. Setelah diketahui kebenaran NN melakukan poliandri, suami sah NN TS langsung menjatuhkan talak kepada NN. Mendapat pengusiran warga, NN dan keluarganya telah meninggalkan kampung alamanya dan pindah ke wilayah Bokor. Terjadi perampokan. Video penemuan seorang pria yang diikat dan ditutup patahnya di pinggir jalan viral di media sosial. Penemuan korban terjadi di jalur Panturawalet, Kepupatan Cirebon, sekitar pukul 1 di Nihar. Menurut saksi mata yang menolong korban, awalnya didengar suara minta tolong, kemudian saksi bersama teman membantu korban. Pria bernama Rianto berusia 37 tahun ini diketahui dibuang oleh sejumlah perampok yang menyamber menjadi travel gelap. Peristiwa berawal saat korban hendak membeli tiket bus ke Jakarta di puluh bus di kelampok brebes. Karena kehabisan tiket, korban memilih naik travel mobil pribadi. Beruntung korban ditemukan dalam kondisi selamat. Namun korban harus kehilangan ponsel dan uang ratusan ribu rupiah dari dompet dan ATM korban. Pasar Bateng, Pasar Bateng. Untuk pencabutan larangan ekspor, puluhan petani kelapa sawit gelar asing terasa. Tewaskan 14 penumpang sopir bus maut di tol Surabaya-Mojokerto jadi tersangka. Rasa seberakhir, badan urusan rumah tangga DPR panggil sejian DPR terkait lelang pengadaan Gordon bernilai fantastis. Halo, pemirsa PMK Bandung Barat menutup distribusi hewan ternak dari daerah terpapar wabah penyakit mulut dan kuku untuk mengantisipasinya, untuk mengantisipasi wabahnya PMK jelang Hari Raya Idul Adha. Bersama saya, Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa puluhan petani kelapa sawit menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat menuntut Presiden untuk mencabut larangan ekspor komoditas kelapa sawit atau CPO. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menyatakan harga komoditas kelapa sawit milik petani anjlok hingga 70 persen. Untuk dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa Siang. Guna menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait dampak dari kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani tersebut mengaku merugi akibat dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor komoditas kelapa sawit yang menyebabkan merosotnya harga kelapa sawit hingga mencapai 70 persen. Harga komoditas kelapa sawit kini hanya berkisar antara Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilogram dari yang sebelumnya dijual seharga Rp4.000 per kilogram. Meski larangan ekspor CPO dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng, kebijakan tersebut nyatanya menimbulkan sisi kontra. Terutama di kalangan para petani yang tak dapat lagi menjual komoditas kelapa sawit miliknya kepada perusahaan. Karena dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Baik, hari ini kami melakukan unjuk keprihatinan. Prihatin karena memang kami sedang sekarat. Harga sawit kami sudah tidak ada lagi akibat daripada rentetan peristiwa yang sudah 4 bulan berlalu dari kelangkaan minyak goreng sampai akhirnya Pak Jokowi melakukan larangan ekspor. Harga TBS sekarang sudah rata-rata Rp1.000 sampai Rp1.200.000 yang sebelumnya sudah Rp4.500.000. Harga CPO dunia sedang naik tapi harga CPO kita malah jatuh. Kami bermohon kepada Pak Jokowi supaya mempertimbangkan mencabut larangan ekspor dan memberikan akses kepada ekspor supaya terjadi perputaran produk dari CPO dan TBS kami kembali dibeli oleh pabrik-pabrik. Kalau hanya masalah minyak goreng itu bisa diselesaikan dengan regulasi yang lain mungkin dengan cara penugasan khusus kepada Bapak TNI dan Polri. Perwakilan pengunjuk rasa kini telah diterima pihak istana untuk menggelar audiensi dengan istana. Pihak kantor staf presiden sendiri terus memantau jalannya unjuk rasa hingga menerima perwakilan masa di istana. Pemerintah pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis lainnya dipastikan akan mengevaluasi larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenku Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan tren harga yang turun di pasar sudah terlihat sehingga dipastikan pemerintah akan mengevaluasi kebijakan tersebut. Selain itu, BKF akan menghitung kembali efek kebijakan tersebut terhadap APBN dan perekonomian. Pemerintah kembali menegaskan prioritas utama saat ini yaitu untuk jaga momentum pertumbuhan ekonomi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Apalagi di tengah lonjakan harga komoditas global, pemerintah memiliki prioritas yang selalu menjadi pertimbangan ketika membuat kebijakan termasuk pelarangan ekspor CPO. estimasi IMF itu masih berada di dalam range kita diturunkan dari 5,6 ke 5,4. Jadi memang estimasi IMF justru lebih optimis dibandingkan estimasi pemerintah yang cukup konservatif dan cukup realistis menurut range kita di 4,8 sampai 5,5. Jadi ini memang memberikan peluang bagi kita untuk di mana APBN-nya juga nanti bisa cukup punya kemampuan untuk menjadi shock absorber. Pemirsa petani sawit akhirnya turun ke jalan menyusul anjloknya harga kelapa sawit hingga 70%. Anjloknya sawit menjadi buntut dikeluarkan di kebijakan larangan ekspor CPO. Kini petani rame-rame menuntut pencabutan kebijakan itu. Diprediksi jika kebijakan terus berlanjut petani sawit akan gulung tikar dalam 3 bulan. Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Tauhid, apa kabar? Sehat, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Tauhid bicara soal bagaimana petani yang hari ini turun ke jalan untuk menuntut dicabutnya kebijakan larangan ekspor kelapa sawit. Apakah sudah tepat waktunya untuk mencabut kebijakan ini demi menyelamatkan petani, Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, kalau sesuai target pemerintah dengan katakanlah sampai harga ke Rp14.000 untuk minyak goreng curah, kelihatannya memang belum tercapai ya. Harga hari ini masih berada pada level Rp19.000 per liter. Nah, ini kan masih memang penurunan dari sebelum kebijakan ini dilahirkan itu hanya baru turun 6%. Jadi, padahal waktu sudah 3 minggu ya. Yang diharapkan lebih cepat ternyata tidak mudah begitu. Jadi, ada problem asymmetric information, masih ada katakanlah harga memang yang sebagian tertahan dan sebagainya. Jadi, tidak mudah menurunkan harga ini. Dalam teori ekonomi, apakah betul stimulus ini bisa berhasil jika menunggu waktu? Saya kira ini tidak bisa langsung ya. Bahkan, saya kira saya ragu untuk bisa mencapai Rp14.000 begitu. Karena memang stok di PKS itu juga masih ada begitu. Jadi, dan mereka sudah memiliki kos yang sudah lebih besar. Kalau misalnya itu, dan kos itu kalau kita lihat jauh di atas Rp14.000. Nah, ini yang saya kira dampaknya seperti itu. Meskipun katakanlah hasil dari sawit itu, dari petani itu tidak bisa dibeli. Tapi yang PKS-PKS yang dari kebun sendiri telah memiliki harga minimum yang katakanlah harus ditanggung. Dan ini pada akhirnya sulit untuk diterapkan pada harga minyak goreng Rp14.000. Bicara soal bagaimana upaya pemerintah, Pak Tauhid, selain melarang ekspor, namun juga pemerintah sudah mempunyai program, yaitu pilot project mengenai distribusi minyak goreng di beberapa titik wilayah di Indonesia. Dan saat ini masih baru percobaan, Pak. Apakah ini yang menyebabkan harus menunggu beberapa saat lagi begitu? Apakah belum cukup ini bisa dilakukan untuk menekan harga minyak? Ya, kalau percobaan Rp14.000 tentu saja ini pasti disambut baik oleh konsumen ya. Ini namun demikian memang ini kan tidak cukup begitu. Karena ini kan Rp14.000 harga sustain paling tidak sampai akhir tahun 2022 begitu. Nah, mekanisme ini tentu saja akan lebih-lebih lagi akan tentu saja menurunkan harga pembelian TBS di tingkat petani. Karena semua akan mengacu ke harga tersebut. Meskipun memang tadi ya kerugian juga akan dialami oleh banyak pelaku usaha yang lainnya di luar TBS yang dihasilkan oleh petani termasuk kebun ataupun katakanlah kebun swasta begitu. Nah, menurut saya memang kalau misalnya katakanlah menyiram dengan yang sifatnya sementara, ini tidak akan sustain. Kebijakan itu hanya sifatnya sementara dan tidak menyelesaikan problem sebenarnya. Meski di dalamnya pemerintah berjadi akan mengevaluasi jika ada kesalahan atau mungkin error di dalamnya? Iya, saya kira memang kalau hanya katakanlah tanpa ada kebijakan perbaikan distribusi secara berkelanjutan, kebijakan subsidi harga atau subsidi untuk distribusi yang memang bisa satu harga diberlakukan, itu akan sangat sulit dilakukan termasuk misalnya memperbaiki katakanlah struktur daripada organisasi terutama di tingkat pelaku usaha yang terutama untuk distribusi minyak goreng curah. Ini yang saya kira masih menjadi kendala dan memang membutuhkan waktu dan tidak sebentar karena itu prosesnya harus iteratif. Yang kedua adalah larangan minyak goreng memang harus benar dievaluasi dan jangan terlalu lama, ini sudah hampir mendekati satu bulan, ya kalau memang ternyata tidak efektif berarti tidak solutif untuk berbagai pihak termasuk bagi petani. Akankah ada kemungkinan jika larangan ini dicabut, maka nanti taruhannya harga minyak goreng semakin melambung lagi seperti sebelumnya? Saya kira begini, kalau saya lihat ya memang ini kebijakan harga minyak goreng itu kalaupun nanti dicabut tentu akan ada dual harga begitu. Harga untuk minyak goreng curah pasti relatif minyak goreng curah lebih rendah dibandingkan minyak goreng kemasan dan ini yang sudah terjadi. Kalaupun dicabut tentu akan ada kebijakan tambahan bagaimana agar harga minyak goreng curah kembali ke Rp14.000. Nah saya kira kalau pun dicabut perlu ada tambahan kebijakan yang tadi saya sebutkan di atas begitu. Memang akan bertahap untuk menuju Rp14.000 begitu. Di Malaysia sendiri kebijakannya bisa bertahan pada harga yang lebih rendah karena ada migrasi dari minyak goreng curah ke kemasan sederhana dengan ukuran 1 kg begitu. Dan memang migrasi ini akan memudahkan untuk kontrol dan pengawasan termasuk distribusi. Dan ini yang saya kira perlu dilakukan secepatnya dan ini ada kebijakan tambahan di samping kebijakan subsidi maupun harga itu sendiri. Baik. Pak Tawid kalau kita kembali pada tuntutan dari serta demo siang hari ini atau hari ini begitu ya yang mana mereka mengeluhkan petani dari kelapa sawit ini banyaknya hasil panin mereka yang terbengkalai akibat tidak adanya atau tidak diperbolehkannya ekspor oleh perusahaan-perusahaan keluar negeri oleh pemerintah. Nah jika permasalahannya adalah hasil panin apakah ada solusi lain untuk bisa memfasilitasi hasil panin ini supaya tidak terbengkalai? Saya kira agak sangat sulit ya karena yang pertama ya sebagian besar hampir 75 sampai 80 persen dari produk kelapa sawit sebagian besar untuk minyak goreng meskipun diolah ada yang bentuk CPO, RBDO dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya adalah yang paling besar untuk minyak goreng dan konsumsinya adalah untuk luar negeri, untuk ekspor begitu. Saya kira memang peluang pertama itu, sementara untuk industrialisasi produk yang lain itu butuh waktu begitu. Fabrik kita belum siap termasuk juga katakanlah industri di luar negeri untuk katakanlah menyiapkan katakanlah hilirisasi industri ini dan butuh investasi yang sangat besar. Itu pun kalau pasar luar negerinya untuk non minyak goreng memang berkembang dengan baik. Jadi itu PR lain ya harus ada hilirisasi dan juga bagaimana mekanisme untuk bisa memfasilitasi dari petani kelapa sawit ini untuk bisa dialokasikan dengan baik. Terakhir Pak Tohid kita bicara soal teori begitu ya yang mana petani kelapa sawit juga berkeluh kesah. Ini kan harga CPO dunia naik begitu ya. Kenapa di dalam negeri ini harganya turun? Teorinya apakah betul karena di negara kita ini berlimpah kelapa sawitnya jadi sasa saja kalau harganya pun juga di bawah harga rata-rata dunia? Ya saya kira kalau memang begini karena kita sebagai negara yang terbesar begitu, sementara tidak ada lagi batas ya katakanlah perdagangan kita dengan negara luar dan kebijakan di dalam negeri penjualan TBS itu mengikuti harga CPO otomatis memang harganya akan mengikuti harga CPO internasional. Ini bisa saja bisa lebih rendah dibandingkan harga di luar lagi, manakala memang ada sistem dual price begitu. Ada sistem harga mulai dari katakanlah pembelian harga TBS, terutama untuk BMN-BMN yang produksi sendiri itu memang dikhususkan untuk katakanlah produksi yang kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Itu bisa dilakukan. Alternatif kedua ya ada semacam subsidi secara tidak langsung, terutama biaya-biaya yang bisa dipikul oleh pemerintah, misalnya biaya distribusi, pengepakan, dan sebagainya, yang selama ini dibebankan ke distributor sehingga ini bisa mengurangi harga di tingkat konsumen. Sebenarnya bisa, tetapi memang hitungannya nanti akan selisihnya itu akan mengikuti harga CPO internasional. Agar lama-kelamaan memang kenaikan harganya bisa diantisipasi atau diterima oleh konsumen, maka memang harus ada skenario katakanlah penyusuhan harga yang mengikuti perkembangan perekonomian. Misalnya apakah kenaikan 5% dan sebagainya sehingga besaran subsidi-nya. Jadi sebenarnya range harga yang masuk akal dari CPO dunia dengan CPO dalam negeri yang faktanya kita memiliki jumlah komoditi yang melimpah itu berapa Pak? Ya saya kira kalau biasanya dengan harga internasional 10-20%. Saya kira karena memang itu yang masih masuk akal dan wajar begitu. Kalau terlalu jauh, ya peluangnya tadi ya ada ekspor ilegal, kemudian penurunan produksi, dan sebagainya sehingga membuat disinsentif bagi orang di dalam negeri untuk berproduksi. Nah kasusnya dengan minyak sawit ini begitu. Baik, berarti harusnya petadi kelapa sawit harus bisa menerima kalau kita ada range harga karena kita mempunyai stok yang melimpah di dalam negeri, 10-20% masih harga yang masuk akal. Terima kasih Pak Tauhid sudah bergabung bersama kami. Pak Tauhid dari Indef, selamat sore. Selamat sore. Pemirsa kami akan segera kembali usai. Juga berikut tetaplah di MNC News.